assalamualaikum halo sahabat pecinta layang-layang kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial yaitu gimana cara membatik layang-layang seperti ini untuk alat yang saya gunakan yaitu ada penting dan ini entah apa namanya ini alat serba guna guys di sini ada gergaji dan pisau dan yang lainnya banyak-banyak terus pakai isolasi silet ini silet dan kita juga pakai plastik pertama-tama kita potong seperti ini seperti ini dan harus lurus selamat menikmati jadi seperti ini guys seperti ini ya nah untuk langkah berikutnya kita tempel ini yaitu kita tempel pakai isolasi ini guys nah jadi seperti ini seperti ini guys ya ini harus kencang ya jangan sampai berkerut-kerut kalau disitu kita gunting nah seperti ini kita tarik biar tegalannya bisa pencang selamat menikmati nah udah selesai untuk langkah berikutnya biar biar kelihatan seperti ini kan ini sudah kita tempel tadi itu biar kelihatan dari depan seperti ini kan ini dari depan gak kelihatan ya ini caranya biar seperti ini nah jadi seperti ini guys ini kita kasih lubang di belakangnya di belakangnya yang sudah kita tempel tadi di depannya kita lubangin biar tembus seperti ini jadi harus hati-tadi jangan bergurung nah ini kan sudah berlubang agaknya sudah terlihat nah ini kan sudah terlihat jadi sekarang kita potong seperti ini jadi kita lihat kita lihat setelah kita 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 nah ini guys jadi biar kelihatan tembus seperti ini guys nah keren kan oke guys itu tadi sedikit tutorial yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat buat kalian untuk kalian para pemula untuk kalian para pecinta layang-layang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh